Eh, 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 mana-mana satu badana terakhir langsung ditetes begitu saja Bahkan Hai-nya berhasil memecahkan telur dan mendapatkan point kill Itu Hai lagi sambil main sambil nyanyi kayaknya dia Gera Minggir tabrak, Gera Minggir tabrak Tabrak, karena bener-bener semuanya ditabrak sama dia Di depan mata siapa yang lewat langsung dihajar sama Karina yang digunakan oleh Hai Ya, sebenar sekali, bahkan kalipun Hai-nya udah mulai mengarah ke area Tartos Eh, eh, Chase Fade, Chase Fade Chase Fade, Chase Fade, Chase Fade Dan tidak mau terlalu di follow up dan aura fire kembali merenggut objektif Tartos Hmm, dengan Tartos ke-2, ke-2, ini bakal membuat Hai bakal lebih pede lagi Apalagi dia baru aja mengamankan Thunder Belt Bakal lebih tebal lagi dengan Bob Tartos Siapapun bakal segera ditabrak Tapi dari Gera, kita coba langsung Helikopter, helikopter Untuknya dia mundur Untuknya dia mundur ya, Kolius ya Sakit juga kalau enggak ya Sakit banget dari Cycle Sweep-nya ya Tapi kali ini Gera memberikan dirinya untuk melakukan cutting terhadap wave mint yang ada di baret Top lane, dan kita bisa lihat juga point of view Aether masih sibuk untuk menguang Buana sejauh ini Dia masih bisa memposting dirinya sangat baik Tapi kali ini Hai, ingin mempikup karya seorang Aether Dapat bahaya, dan satu point kill berhasil diamankan Kalipun Taka Coba tuh mulai berizik keras Menguang Aether Shard-nya Tapi violence yang kali ini masih sempat tepuluhkan I'm offended Tapi hai, double kill Double kill untuk Aura Fire Ya, Miga bisa ngapa-ngapain lagi Bahkan lihat tadi Vesager-nya Cuma nontonin temen-temennya sambil makan popcorn Dia enggak mau keluarin Feather Airstrike-nya Karena yaudah ini udah pasti ke takdown Benar sekali Tapi kali ini Yes, dengan helikopternya mencoba untuk menabrak Warlord Tuna-tuna ditumbangkan Wow Dan kali ini outer mid lane-nya Menjadi milik dari Aura Fire Membuka vision lebih luas lagi Bahkan Haik pun kembali memberedikan dirinya Untuk melakukan akuisi Terhadap powerful buff milik Aether Buat RRQ Akan kehilangan objektifnya Kali ini kita bisa lihat juga Kak Buki Coba untuk mulai menunggu wave minion pergerakan mereka Untuk bisa menembus objektif milik RRQ Di area bottom lane Nah, nah, nah luhai Langsung mencoba untuk menabrak menuju ke arah Yami Yaminya pun langsung lari terbirit-birit Kalau tidak itu ada total 4 hero di area bottom lane Dan kali ini mereka langsung mengincar ke arah outer bottom turret Tapi Yami Dia mencoba depan untuk melakukan defense Kata ternyata tidak karena ditukarkan Dengan top turret oleh seorang Aether Oke, bagi Yami tak terlalu rugi Mengingat satu kompensasi berhasil Yang amankan Tapi kali ini kita bisa lihat juga Dari dua belah tim Coba untuk mulai mundur terlebih dahulu Oropaya pun terlihat tak mau greedy Dia coba untuk mulai reset mundur Dan akan mungkin melakukan poking Trilog turtle yang ketiga kali ini Setelah high mengamankan orange buffnya Kolius Apalagi memang dengan tiga Eh, dua fighter ya Dari Aura Fire Ini yang membuat mereka Bukan dua fighter sih Itu Karina Asasin Tapi Kolius pikirnya fighter Sanking tebelnya gitu Dengan dua hero tebal Hero sustain Langsung dihajar dengan diversionnya Dia mencoba untuk lompat ke belakang sana Langsung dihajar Fatsager pun langsung tumbang begitu saja Walaupun Tartalian baru jadi amankan oleh seorang Hai Dilompat-lompatnya dengan Demonic force ya Tapi ternyata Gaudiva pun tumbang Hai Mau kabur kemana Tapi penyelamatan dari seorang Keira dengan helikopternya Kali ini Masih mencoba untuk dikejar Dari seorang Hai Masih bisa selamat kah Ternyata Aiden Dengan alusifnya Ternyata bener-bener Salam dari Binjai Men-shutdown seorang Hai Yes Chase Bicca on point banget Hai Coba untuk menggocek Sebelum kematiannya Tapi kali ini kabuki Ingen jadi korban selanjutnya kah Namun tidak Slayer ke belakang Faisager Berakurangan lane up Dari Araki di area mid lane Membuka Faded A-Strike Agar RRQ Tak bisa menembus pertahanan mereka Di area mid lane Kolius Ini bisa dibilang Rugi gak rugi ya Karena Dia dapetin Tartal juga Itu memberikan goal Ke arah teman-teman Dari Aura Fire Tapi memang Hai nya Mungkin tidak mau Harus kabur ke arah sana Karena dia Gak boleh bawa ke teman-teman Dan Keira kali ini Dengan helikopternya Sendirian berhadapan 0-3 Keira sekali Mereka juga dikeluarkan Begitu saja Keira Gak akan dibakar Ternyata tidak Langsung Dihajar Begitu saja Keira gak mau mati Tanpa perlawanan Masih sempat Untuk membuka Satu bola itu Conternya Untuk bisa Memukul mundur RRQ namun Tak bisa dibendung Hai kali ini Mengamankan Nah Aether Kembali meulang buana Untuk mengambil Possibility jungle Yang bisa diambil Sejauh ini Gold lead nya Masih tetap Dilead sama Aura Fire Walaupun masih Bisa terkejar oleh Anak-anak dari RRQ Di game yang kedua Kali ini Oh tapi kabukinya nih Siapa P Ini benar-benar Udah 0 point kill Tapi dia juga Tidak ter-tagdown Sama sekali Lihat itemnya Kalamnya tiri perjenis one Jadi bergerak Menuju ke alah Arah Holy Crystal Ini yang bakal bikin Dia nanti dengan Endless Short Itu bakal pedes banget sih Siapapun yang ada Di lini belakang Kayak Warlord Ataupun Aether Kalau dia meleng Untuk mencari Apalagi ketika dia Menggunakan kamufla Dia bakal di instant kill Ya setuju banget Haik pun udah Memberanikan diri Untuk bisa melakukan Inisiasi karya depan Karena dia pun udah Mengantongi Grandout Armored Tapi kalau ini Violence membuka Satu buah Amo Vanded Gak konek dari siapapun Kali ini Masih bisa di dine Tentunya oleh Aura Fire Bahkan Demonic Force nya pun Masih bisa disestiin Aura Fire Reset mundur ke belakang Begitu juga dengan RRQ Tapi 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 Lord yang pertama Sudah hadir di line of down Dan Aura Fire Gak mau lama-lama lagi Mereka pun langsung Menghajar kara Lord Walaupun dari seorang Violence sepertinya Mulai sadar Mencoba untuk mendatangi Ke arah pit Lord Nether Airstrike juga Dipop up Supaya mereka langsung All out Dan Lordnya Berhasil diamankan Oleh Aura Fire Oke tapi kali ini Kita bisa lihat di area Toklin sana Aldus Sibuk untuk Membersihkan Wave Minion Dan mengambil Satu objektif Ternyata yang ada Kira Membersihkan Wave Minion Mid lane kali ini Mereka coba untuk Mulai melakukan rotasi Karena bahkan membuat Mundur terlebih dahulu Kita bisa lihat juga Dari Yami Udah mulai coba Untuk memberikan Misi penyelamatan Mountain Shaker Dibuka begitu saja Langsung dicegah Tolerang-olerang dari Aura Fire Oh my god Facehugger Demoned Force nya Meng-cancel Bergerak-gerak dari Torwa Facehugger Harus mundur Ketulang terlebih dahulu Violence Masih bisa selamatkan Kita bisa lihat juga Kali di Facehugger Harus ditumbangkan Double Kill Untuk Yami Itu diversionnya Bagus banget Dikirian cuman sendiri Ternyata berlima Tapi dengan helikopter Mencoba untuk mengajar Karena depan Eh dan gak boleh pulang Dia pun langsung Tersyata Tapi darahnya udah pada sekarat Kabuki dengan mode Kamuflase Mencoba untuk menghindari Seorang Yami Yami sendirian Berusaha untuk dikroyok Karena Kabuki terus-terusan Memberikan efek dari skillnya Yami gak bisa kabur Ternyata Masih terlalu tebal Ender Ternyata masih Terlalu tebal Kabuki yang tumbang Tapi Langsung jadi Ayam geprek Karena di Lethal Counter Wow Kompensasi yang bagus Sebelum Kematian dari seorang Yami Dia ada top lane Tapi kalau ini loadnya Udah mulai berjalan Menyentuh inner Tarot milik RRQ Di area mid lane Setengah HP tersisa Membuat taka Dan juga pilots Harus membersihkan wave minion Yang ada Aura fire Masih belum mau troll Lopper komit Dia lebih milih Untuk melakukan eksploitasi Aja terhadap jungle Milik RRQ Wow At least Ini bener-bener Membuat base middle Tarotnya ya Pia Itu berkurang Dan hanya Sisa sepertempat Di area bottom lane Masih dateng Chase fight Cuma buat ngecek aja nih Burungnya dimana Gitu kan Soalnya ini memang Facehugger Udah harus diincer terus-terusan Sama seorang taka Dan Tugas dari aura fire At least harus dibagi nih Siapa yang harus Kekover facehugger nya Supaya Dia gak disalam dari binjai Itu burung Kalau disalam dari binjai sih Aduh Mama milu saya Bener banget Ingat juga facehugger nya Bener-bener Masih belum bisa Mempositikan dirinya Dengan saat baik Terlihat dari Tiga kali terpik off Dan ini kita bisa lihat juga Replay by Samsung Galaxy A52s5 Dimana war yang signifikan Terjadi di area top lane Dari facehugger nya Mempositikan dirinya Dengan saat baik Tapi demonic force nya Dibuka dengan sangat Empat waktu Mengingat disana Udah ada facehugger juga Yang buka feathered a-strike Yang membuat Wings by Wings Yang masih cooldown tersebut Gak bisa dibuka Dan ini kita bisa lihat juga Aether Yang coba tuh mulai melakukan Recall ke belakang Diketahui oleh seorang kira Membuat Aether Harus terumbangkan gitu saja Ini momen dimana Yami masih bisa Men sustain damage Yang masuk dari Tiga hero aura fire Tapi balik lagi Kabukinya Mencoba untuk langsung Diajarkan Dia sempat dapat Poin kill sih Untungnya dia kayak Threat kill gitu Andalus Shark nya berhasil Tapi dia kena damage Dari turret Gak sempat Kamu clutch Dan langsung ter-track down Tapi terdengar I'm offended juga Dikeluarkan Mencoba untuk dipapak Untuk ke backup Andalus Shark juga dilepaskan Warlord nya pun tumbang Hai di belakang sana Terlalu menggila Dari arah Q Langsung mundur semuanya Ke arah belakang Nge-backup teman-temannya Tapi demonic force nya Terus-terusan loncat ke atas sana Hai Dia menjaga jaraknya Mencari Tidak ada lompatan dari Yami lagi Kali ini Dengan helikopternya Bahkan Yami Harus ditumbangkan Dua hero tertake down Yami versus everybody Membuat Yami Ternah harus dibuka Dipungkap gitu saja Facehugger Membuka satu Bebated A-Strike Satu ini Berhasil diamankan Dari anak-anak Aura Fire Kali ini RRQ Mundur ke belakang Terlebih dahulu Wave minion penujuan Kerakan Aura Fire Sedang dalam perjalanan Yang membuat Aura Fire Coba untuk mulai memanage Wave minion Di area lane lain Colius Yap karena dari area Novelin Seperti yang mereka mencoba Masukkan Fended Dengan mencoba Tiga break Hai pun Gak bisa ngapa-ngapain lagi Dan harus tertake down Karena harus menahan Damage dari Taret Gak apa-apa sih Menahan damage dari Taret Daripada menahan Rinduku ke Cipi Waduh Waduh Ya juga Colius Tapi kali ini Kita lebih salah juga dari Aura Fire Mereka gak mau greedy juga Setelah berhasil merenggut Inar Taret milik RRQ Dia prefer untuk mundur Terlebih dahulu Bahkan kalau kita bisa lihat juga Dari anak-anak RRQ sudah mulai Memberanikan dirinya Untuk melakukan observasi Yang tadi-tadi tergurung Dia udah mulai Memberanikan diri Untuk maju ke area depan Ini menjadi setup Dari RRQ sih Kalau memang mereka berhasil Harusnya mereka bisa mendapatkan Lord ya Karena dengan hadirnya High kembali Ini bakal jadi sulit Dan sepertinya RRQ harus Di depan mata mereka Colius Tapi di area basem Lehem terjadi One-to-one situation Kabuki dan juga Taka Waduh Waduh Itu benar-benar bagus Banget Endless Shark Berhasil ditahan Sampai suara Taka Tapi Amel Fender juga Dikulukkan 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 Hai Hai Harus Sudah gejar Kembali Petra S-Rek Lumayan sakit Mereka harus menahan Gempuran dari serangan Sang burung keiranya Mencoba untuk dikejar Flameshot masih dihindari Oleh seorang Flameshager Bagus banget covernya Sedangkan seorang Yami Yang terjebak di depan sana Mencoba untuk langsung Dibalikin lagi Dengan tim Aura Fire Tapi Yami Dari-dari sekarang Ada kabuki Di belakang sana Dengan modokap omplanya Berhasil mendapatkan Poin kill Hanya tersisa Empat hero Dari tim RRQ Lari terpirit-pirit Di sana Kita bisa lihat Dari RRQ Ini buka peluang Bagi Aura Fire Untuk lockup Itu hadap Lord yang kedua Bahkan kali ini pun RRQ Tapi berniakan diri Untuk maju Ke area daerah Terusnya Lord Walaupun Chase Pit Dibukan begitu saja Mengarang seorang Hike Membuat Aura Fire Mengcancel begitu saja Ke area Lordnya Tapi kali ini Har Lord Harus tumbangkan Golius Ya langsung diajak begitu Dengan Peter Airstrike-nya Violence pun bahkan Harus ditumbangkan Hanya tersisa Lagi dan lagi Taka Langsung diajak dengan Sesehat dari seorang ini Tapi Hike Berhasil Mendapatkan takanya Dan wipe out Hanya tersisa Yami sendirian Apakah ini Bakal menjadi akhir 2-0 untuk Aura Atau Yami Bakal melakukan defensif Karena Dengan yang beri Korce pun coba untuk Lompat Dan tidak Sekarang banget Dan wipe out Untuk tim Aura Fire Dan kali ini Base-nya pun terbuka lebar Kemenangan Game yang kedua Dipastikan untuk Aura Fire Wow 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 Ada play game Aura Fire Mereka berhasil Konsisten untuk Mempertahankan Gameplay mereka Dan bahkan Membuahkan hasil Dan masih bisa Mengalahkan RRQ Di game Yang kedua Kali ini Wow Nice try RRQ Masih ada kesempatan Tentunya mengingat Ini adalah Best of 5 series Jadi masih Ada 2 game lagi Pembuktian RRQ Untuk comeback Stronger lagi Dari hero-heronya Aura Fire Di game Yang ketiga Ingat aja Waktu kemarin Ketika ketemu Altar Ico RRQ sempat kalah 2-0 dulu kan Iya 2-0 dulu Masih bisa Jadi untuk RRQ Kingdom Gas-gas-gas Dukung RRQ-nya Tapi untuk Pendukungnya dari Aura Juga Jangan mau kasih kendor Langsung juga ketikin Hashtag Aura Fire GG Tapi ente buat RRQ Yes Nice try RRQ Harus respect Satu sama lain Balik lagi ya Cipi Ingatin kalau Para player ini Hanya di in game aja Rivalitas mereka Maka ada Tapi kalau di luar Mereka semua temen ya Kolius Gak ada baper-baperan Gak ada lagi ribut-ributan Mereka semua bahkan Sering banget main bareng Jadi player-nya aja damai Kenapa fansnya ini bisa Maksudnya mau untuk Berbuat keributan Jadi jangan mau ya Temen-temennya Jangan yang negatif Jangan provokasi Langsung aja tulis semua Hal yang positif Di kolom komentar Sekarang ramein Yes Kita harus bentuk Komunitas Mobile Legends Menjadi komunitas yang sehat Tentunya Dan itu dia tadi Kita bisa lihat Pergerakan dari Anak-anak RRQ Yang diberikan pressure Yang sedemikian hingga Bahkan kita bisa lihat juga Aldousnya diberikan Struggle Gak bisa bertumbuh Dengan sangat baik Tidak bisa diberikan Stug juga Untuk bisa Meminimalisasikan Damage yang masuk Dari dirinya Dari aura Dari aura juga Bahkan kita bisa lihat juga Dari Karinanya Dia bisa mengoptimalkan Postinya dengan sangat baik Parshanya memang cukup struggle juga Karena disana ada Pofius yang selalu Menghantuinya Tapi Palik lagi Parshanya Selalu di cover juga Dengan Balmune Kira benar-benar selalu optimal Berat di garda depan Dan ini momennya Benar-benar Konsisten banget Untuk dipertahankan oleh Aura Fire Dari menit pertama Hingga dengan menit terakhir Kolius Apalagi memang Seperti yang kita tahu ya Mungkin pohon pisang punah Dibindai Jadi Aldousnya Gak bisa komponen stack Tapi benar banget Setuju sama kata Cipi tadi Bahwa Facehiger tuh Positioningnya bagus banget Dan selalu ada orang Yang nge-cover dia Dan balik lagi Warlord dengan Luoyinya Itu menjadi Incaran banyak banget hero Terutama Tapi disini yang berperan besar Di RRQ Yang kolius suka Adalah Yami kali ini Karena memang benar-benar Yami tuh terlalu sustain Dia berani banget Dengan demonic force-nya Di depan sana Untuk menahan banyak hero Tapi itu juga dimansatkan Sama Aura Fire Ketika Yami ada di depan Fokusnya Aura Fire Langsung bergerak Ke arah belakang Mengincar ke arah Warlord Mengincar ke arah Aether Jadi benar-benar Membuat tim RRQ Harus kacar-kacar Ketika tim fight Yes Benar banget Anak-anak dari Aura Fire Berhasil memperlakukan Anak-anak lain up Dari RRQ Bahkan RRQ pun Tak sempat untuk Mengembalikan keadaan Bahkan dia pun Gak sempat untuk Membaca apa yang Harus mereka lakukan Untuk mengantisipasi Pergerakan dari Aura Fire Yang memang konsisten Bahkan sempat JCPC dikeluarkan Begitu saja Oleh Aldous Untuk meng-cancel Pergerakan dari Anak-anak Aura Fire Di game Yang kedua tadi Terkait di area Lord Tapi balik lagi Di sana Mereka benar-benar Memberikan distraction Yang sangat baik Supaya demonic force Dari seorang Yami Itu dikeluarkan Benar kata Kolius Itu benar-benar Dioptimalkan Untuk mengejar Aether Dan kawan-kawannya Yang ada di belakang Seperti Warlord Juga yang membuat Yami Tersesendirian Sulit banget Untuk Yami Menahan gempuran Yang diberikan Dari lima hero Yang memasuki Pekarangan mereka Di area game yang kedua Tadi Kolius Tapi memang benar Ketika memang Tim yang akan berhadapan Sama Aura Fire Itu mereka harus Benar-benar menghitung Dengan tepat Karena Aura Fire Itu cenderung Menggunakan hero-hero Yang memiliki HP bar Yang tebal Sustain juga Kira-kira Ada gak sih hero Yang bisa melakukan Penetration Kayak Nathan Tapi Nathan Dia juga jarang terlepas Lunox juga bisa Tapi memang Harus mengorbankan Kira-kira gimana caranya Membuat Nathan Ataupun Lunox Ini well-farm Sehingga bisa langsung Menghajar ke hero-hero Yang tebal Dari Aura Fire Dan kalau kalian lihat juga Aura Fire itu cenderung Jarang banget Menggunakan Mask penitian gitu Ya setuju juga sih Dengan Tidaknya light game insurance Mereka mampu Untuk mengandalkan gamingnya Dan bahkan mereka konsisten Dan ini harus perlu Diperhatikan Dua game Karena dari hike Benar-benar bisa Menghancurkan strategi Dari RRQ Tentunya Dan ini yang harus Perlu diperhatikan lagi Mengingat di game yang kedua Mereka respect terhadap Godiva Dengan kaditanya Di game yang ketiga Mengingat hike-nya cukup On point banget On fire juga Ini harus perlu ditanggulangi juga Dengan ditutup sih Harusnya Kolius Yap Itu yang menjadi Mungkin jadi pilihan Karena Harusnya nih Saat ini si coach Dari RRQ Dan juga Aura Fire Sedang masing-masing Melakukan briefing Kira-kira apa yang ingin Mereka keluarkan Strateginya di game yang ketiga Bagaimana cara menghadapi Tim lawannya Masing-masing Karena ini menjadi penentuan Kalau sampai Aura Fire Mendapatkan satu poin lagi Maka Aura Fire Yang menjadi Juara dari Close Qualifier Piala Presiden Esports 2021 Sedangkan Kalau RRQ bisa nyelengkat Dari Aura Fire Taktiknya yang seperti apa Player ini sebenarnya memiliki Playstyle yang unik Kalau menurut Kolius pribadi Violence itu terkenal dengan Permainan yang agresifnya Tapi Benar-benar penuh perhitungan Dan mungkin Dengan draft yang nanti Bisa memaksimalkan Potensi violence Untuk bermain agresif Itu bisa menjadi Hal yang Bagus untuk Tim HrQ Walaupun Memang Dari tim Aura Dari kemarin Memangnya selalu agresif Masalahnya Apakah batu lawan batu Bisa berhasil Nah itu pertanyaannya Ini pertanyaannya tentunya Ini akan menarik Untuk dibahas lebih lanjut Tapi sebelumnya nih ya Buat teman-teman di rumah Yang belum follow Instagramnya Piala Presiden Di follow sekarang juga Di search di pencarian Ke Instagram kalian Tentunya Piala Presiden Esports Yang ada centang birunya Karena disana Banyak banget informasi Terkait Mobile Legends juga Dan cabang game lainnya Jadi buat kalian Yang gak pengen ketinggalan Apa yang terjadi Di Piala Presiden Esports Langsung di follow Sekarang juga Siapa tau Ini siapa tau ya Awas nanti dibilangnya Kalau saya janji Jadi impostor lagi nih Jadi siapa tau Nanti pas di main event Di Bali Boleh ada penonton offline Terus tiketnya itu dijual Biar bisa dibatasi Terus kalian dapat infonya dimana Ya di Instagramnya Piala Presiden Esports Benar banget Langsung di follow sekarang juga Dan buat kalian yang belum Subscribe channel Youtube YesPL underscore ID Di subscribe sekarang juga Biar setiap kali YesPL ID Mengadakan streaming Piala Presiden Esports Kalian gak ketinggalan Karena masih banyak banget Masih ada judul game lainnya Masih ada open qualifier Masih ada group stage Masih ada juga main event Jadi masih panjang rangkaian acara Dari Piala Presiden Esports ini Supaya kalian gak ketinggalan Langsung di subscribe YesPL underscore ID Sama hidupin loncengnya Hidupin loncengnya Biar kalian langsung klik aja Setiap kali ada streaming Piala Presiden nih Dan balik lagi Karena kan tadi kan Pas di bronze man's tuh Kan banyak banget kata mereka ya Kolius ya Ini nanti kalau ada kata mereka lagi Jadi kalian jangan lupa Untuk spam kolom komentar Dengan komentar positif Beri dukungan bagi RRQ Dan juga alter ego Di kolom komentar Karena Kalau kalian beruntung Komentarnya nanti akan kita bacakan Kalau ada kesempatan Ya gak cuma dibacakan sama kita Tapi juga bakal di follow balik Sama Cipi di Instagram Jadi siap-siap aja Buat temen-temen ya Untuk buat ini Ya Tuchoji langsung kasih jempol Di sebelah sana ya Karena saat ini juga Banyak banget temen-temen Yang kira-kira kayak Cipi Instagramnya apa sih Kayak pengen kenalan Lebih lanjut sama Cipi gitu Banyak udah di kolom komentar tadi Oh iya Boleh-boleh banget tuh Follow Instagramnya Cipi Oh iya jadi promosi Iya Di at apa ayo Sebelum kita lempar Di at hello Cipi Oke dan temen-temen Kita bakal sebentar lagi Langsung menerima Analisa yang lebih lengkap lagi Dari Cipi Jadi langsung Kuchiyose no Cipi Dilempar ke sana Silahkan Halo semua yang lagi Bersama Cipi Thank you kolius Dan juga Cipi Kaget denger Kuchiyose no Cipi Seperti kodok Yang disumun ya guys Cuman oke Inilah game kedua Pertandingan antara Aura Fire Melawan RRQ Senna Wow Ini bener-bener menakjubkan Sekali sih permainannya Karena kenapa Bisa dilihat sebenernya Dari draft-nya Oke kita mulai dari draft-nya Terlebih dahulu Ada Amon Karina Varsha Florin Dan juga Balmon Untuk temen-temen dari Aura Fire Sementara untuk RRQ Senna Sudah ada Aldous Fovius Abis itu ada Ruby Yi Sun Xin Dan juga Luoyi Oke pasti mungkin Dari beberapa kalian ini Mikir Kenapa ada Fovius Padahal dash Dari temen-temen Aura ini Sedikit Cuman ada di Amon Dan juga di Balmon Hmm sebenernya Simple sih Karena kalau misalkan Kita lihat dari draft-nya RRQ Mereka udah menyiapkan Hero-hero yang bisa Memaksa temen-temen Aura Fire Untuk melakukan dash Yaitu Luoyi Dan juga Ruby Maka dari itu RRQ bener-bener pede banget Untuk menggunakan Fovius Dan yes Works banget Fovius nya di game kali ini Memberikan damage yang sangat-sangat besar Dan juga memberikan Safe zone untuk temen-temen Dari RRQ Untuk bisa melakukan teamfight Tapi sebenernya Apa yang terjadi sih Udah bagus banget Fovius nya Terus draft-nya udah keren banget Udah bagus banget Bagi kedua belah tim Tapi kenapa Aura yang bisa menang Di game kali ini Yaudah Sebelum Coji menjelaskan itu Kita lihat dulu Highlightnya Dan kita bisa melihat Apa yang sebenernya terjadi Ini dia highlightnya Oke kita sudah masuk Ke dalam highlightnya Bisa dilihat disini Adalah momen yang sangat indah Sebenernya Untuk teman-teman dari RRQ Mengingat ada tiba-tiba Luoyi yang datang Dari Bush Dan akhirnya memberikan Dorongan kepada teman-teman Dari Aura Fire Ini bakalan jadi Turning point sebenernya Untuk teman-teman dari RRQ Tapi sayangnya Sayangnya Oh sayangnya Aether disini terkena Kill oleh Sun Balmon Dan membuat Turning point itu Menjadi termundurkan lagi Oleh teman-teman Sorry Dari teman-teman Aura Fire Nah Tadi udah dapet Turning point Tapi dari Aether nya Harus tumbang Nah maka dari itu Aura Fire kembali lagi Mendapatkan bijakannya Sambil dikesi Batting-baiting Sama seorang Godiva Dengan recall-recallnya Yang membuat Kesel pastinya Teman-teman RRQ Tapi masih bisa Melakukan Rotasi yang sangat-sangat baik Untuk teman-teman dari Aura Fire Dan kalau misalkan kita lihat Di arah yang lainnya Facehager juga Menjadi pelari Untuk di Land of Dawn kali ini Kenapa Coji bilang pelari Karena emang dari tadi Kerjaannya adalah Wings by Wings Cari posisi Vector Aistrex Oke mundur Direpeat lagi Diulangi lagi Seperti itu Yang penting apa? Yang penting Aura Fire Punya zoning yang baik Untuk bisa melakukan Inisiasi Ataupun mendapatkan Zona teamfight Yang sangat nyaman Selain dari itu Kita bisa melihat Bahwa disini Keira menggunakan Balmode Sangat-sangat Niat dan juga Tekad Untuk pergi ke Area frontline Memberikan poking damage Perlahan-lebih perlahan Dengan Cyclone Sweepnya Yang membuat tim RRQ Harus kehilangan darah Sedikit demi sedikit Fofius di lain sisi Bener-bener mencoba banget Untuk membuka opening Bagi teman-teman dari RRQ Tapi sayang sekali Aldus Dan juga Yesusin disini Tidak bisa mendapatkan Source itemnya Dengan sangat-sangat baik Yang membuat Aldus dan juga Yesusin disaat maju Masih kekurangan damage Kalaupun emang Kekurangan damage Pasti kekurangan durabilitas Atas damage yang diberikan Oleh teman-teman Dari Aura Fire Dan inilah momen-momen Dimana late game Sudah masuk Dan Aldus pun Sudah tumbang Jadi Aura Fire Sangat-sangat bebas sekali Untuk bisa masuk Menginvasi base tarat Dari RRQ Dan akhirnya Aura Fire Yang mengamankan Game kedua kali ini Yes Itu dia Tapi di game pertamanya Sebenarnya kita bisa melihat Kalau Godiva Menggunakan Kadita ini Bisa dibilang Seperti main sendiri sih Menurutnya Menurut Coji ini Main sendiri dalam artian Memang dibuat Untuk menjadi Distraction aja Bagi teman-teman RRQ Agar Aura Fire Bisa lancar melakukan Hal yang lainnya Yes Sama seperti di game kedua kali ini Florin yang digunakan Oleh seorang Kadita Eh Kadita Godiva Di game kali ini Ini bener-bener memberikan Distraksi yang sangat-sangat besar Kepada teman-teman RRQ Yang membuat Kadang RRQ Kelupaan akan sesuatu Kayak misalkan Warnya misah Atau mungkin Di sisi lain Ada yang Split Push Atau mungkin Ada yang Lord Nah maka dari itu Di sini sebenarnya Bisa dibilang Godiva bener-bener Bagus banget Pekerjaannya Walaupun memang Kalau dilihat dari KDA Statistik Tidak terlalu bagus Karena ya Kalau Mobile Legends It's not all about It's not all about KDA Pastinya Pasti Balik lagi Tujuan utamanya adalah Objektif Dan objektif di sini Ada Turtle Ada Lord Ada Turret Dan juga Base Turret Dan juga Jungle tentunya Ditambah lagi Dengan Kabuki Yang dimana Endless Sharknya Ini dari tadi Bener-bener akurat banget Dia seakan-akan tahu Berapa langkah Yang akan diambil oleh RRQ Setelah dikasih Pressure Dengan Teamfight Setelah itu Dia bakal Ngelock on target Kepada target Yang memang sekiranya Bisa ditumbangkan Dengan satu kali kombo Dari Amon Dan yes Banyak banget momen Dimana dari teman-teman RRQ ini tumbang Contohnya Ada YSS Ataupun Dari seorang Lo Yi Yang selalu dilock Sama seorang Amon Untuk ditumbangkan terlebih dahulu Ya mengingat Dari seorang Lo Yi ini Memang bener-bener Vital banget Atau vital banget Atau penting banget Bagi teman-teman RRQ Mengingat Lo Yi lah yang bisa Membuka chance Agar Vovius Bisa masuk ke Arah Teamfight Dan membuat setup Bagi teman-teman RRQ Senna Untuk melakukan Teamfight Setelah dari itu Kita juga bisa melihat Bahwa Aura Disini mengembalikan lagi Yang namanya Karina Tank Yes Tadi Jojo udah bilang Sekali lagi Bagi teman-teman RRQ Mungkin Untuk jalan ninja Menuju kemenangannya Adalah dengan menghadirkan Kari di bagian mereka Tetapi dengan Tidak adanya Kari Otomatis Sempertinya Karina ini Bener-bener enak banget Untuk berselancar Di Game of Dawn Lane of Dawn Kali ini Ditambah lagi Dengan adanya Florin Yang dimana Heal-nya akan bisa Dilakukan secara global Membuat Tim Aura Fire ini Sangat-sangat durable Di saat lagi Teamfight Kalau misalkan Kalau misalkan memang Sudah tipis darahnya Tinggal dikasih Belum sedikit Sama seorang Florin Yang membuat mereka Bisa sustain lebih lama lagi Di daerah pertarungan Nah Kalau untuk Head-to-headnya Kayak gimana Yaudah Tambah berpanjang lebar Ini dia Head-to-headnya Oke Kita lihat dari Playlist statistic Ataupun head-to-headnya Mouse damager Dipegang oleh Hai Dengan 54.000 damage Yang sudah dikeluarkan Sementara Yami melakukan 63.000 damage Selama game Kali ini Sementara Sandback Dipegang oleh Keira dan juga Yami Balik lagi Seperti di game pertama Dimana memang Disini XP laner Bisa dibilang menjadi Sam Sakti Terus menerus Mengingat disini Ada Keira Yang menurutkan Balmon Berarti memang Dari seorang Balmon Ya titalnya aja Udah keliatan Fighter dan juga tank Yami Kedibilang ya Fighter mage Tapi Kalau misalkan Dilihat dari Penggunaannya Atau efektifnya Dalam penggunaan skillnya Ini memang lebih Ditunjukkan kepada Ke arah frontliner Ataupun tank Di paling depan Bisa dibuktikan Dengan adanya Oracle Dominus of Ice Dan juga satu Clock of Destiny Terakhir Isganya dipegang Oleh Aether Dan juga Kabuki Tapi pertanyaan Yang paling besar Adalah siapa sih MVP untuk game kali ini Maka dari itu Chouji akan memberikan Kalian MVP Di game kali ini So MVP nya Adalah Kabuki Dengan 5 kill 1 death Dan juga 9 asis Itemnya ini Udah item hybrid Dimana kita bisa melihat Bahwa ada item Calumity Reaper Ibaratnya Endless battle Untuk magic damage Sementara ada Genius 1 Ditambah lagi Dengan holy crystal Dan ditambah lagi Dengan adanya Tarot belt Dan juga Oracle Membuat Kabuki Bisa melakukan Damage yang sakit Serta mempunyai Durabilitas yang tinggi Di saat melakukan Flanking lewat belakang Total damage deal nya 46.359 Dengan 722 Goal per Minute Maka dari itu Kalau menurut Chouji Ini udah setuju banget sih Chouji melihat Kabuki Menjadi MVP Di game kali ini Karena memang Endless shard no jutsu Sudah dilakukannya Ini sangat-sangat akurat Dan benar-benar Penting Untuk teman-teman Aura Fire Untuk menumbangkan Terlebih dahulu Player-player kunci Dari RRQ Sena Nah itu dia Game kedua kali ini Nah pertanyaan Paling besarnya Pertanyaan paling besarnya Adalah Apakah hari ini Akan sama dengan Match kemarin Dimana kita bisa melihat Match satunya Itu 3-2 Di match keduanya 3-0 Nah tadi kita sudah melihat Bahwa di hari ini Match persamanya itu 3-2 Nah sekarang di match kedua Udah 2-0 Apakah Aura Fire Akan mengamankan Poin ketiganya Setelah game ini Atau mungkin Sorry Atau mungkin dari RRQ nya Yang bakal mengambil poin Maka dari itu Kalau misalkan kalian penasaran Stay tune terus Di Piala Presiden Esports 2021 Bangga Esports Indonesia Mungkinkah streaming konsen metal Mungkin dong Jangan lupa aktifasi dulu Samsung Galaxy A52s 5G Galaxy A52s 5G Awesome performance Awesome screen Awesome processor Awesome speed Be awesome With powerful performance Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A52s 5G Mungkinkah streaming konsen metal Mungkin dong Jangan lupa aktifasi dulu Federal Matic Solusi Motor Matic Dinginkan mesin Maticmu Motor Matic kok panas yuk Cari solusinya lah eh Pakai Federal Matic Solusi Motor Matic Coba aja Hydro Coco White Juice Hydro Coco Healthy Taste Good Rasakan manfaat air kelapa asli Untuk bantu jaga imun tubuh We choose Hydro Coco Real Coconut Water Calbee Nutritionals Kita Indonesia Sama-sama punya mimpi Sama-sama punya semangat yang besar Sama-sama siap menembus batasan Sama-sama mau patahkan rintangan Sama-sama mau terus berjuang Sama-sama maju untuk maju Sama-sama maju untuk maju Sama-sama bisa untuk negeri kita Bersama Berikan vote untuk atlet e-sports Mobile Legends Pengen Indonesia Dukung Indonesia Kejuangan dunia Untuk para masternya MPL Potong semua buahnya Masternya Fruit Top Abisin semua bubble-nya Masternya Bubble Shooter Kalau master, kenain tengahnya Bukti lo bisa jadi master di MPL Download di MPL.id Selamat malam dan selamat datang kembali di Piala Presiden e-sports 2021 Babak Grand Final Close Qualifier Bangga e-sports Indonesia Wah Cipi saking bangganya udah gak sabar dia Udah gak sabar banget Koleus nih Saking bangganya sama e-sports Indonesia nih Dan bener-bener Kata Koleus ini adalah Close Qualifier ya Dimana ini adalah Grand Final Antara Aura Fire melawan RRQ Ini adalah game yang ketiga Dengan sementara dipegang sama Aura 2-0 Tapi nih Koleus gak mau penontonnya kendor Karena ini adalah Grand Final Close Qualifier Jadi buat kalian semuanya Untuk para RRQ Kingdom Hashtag Viva RRQ ramaikan di kolom komentar Karena RRQ masih memiliki chance Untuk menjadi juara di Close Qualifier ini Masih ada kesempatan Masih banyak peluang untuk RRQ mengembalikan keadaan Tentunya kita akan tunggu nih Komposis hero seperti apa yang sedang diracik oleh RRQ Untuk bisa menanggulangi gempuran yang diberikan Dari pemilihan hero anak-anak Aura Fire Yang bener-bener rapi banget Abangnya Koleus luar biasa banget Tapi nah ini juga nih Buat para pendukung dari Aura Sekarang langsung ketik hashtag Aura Fire Karena butuh satu langkah lagi aja Satu kemenangan game aja Untuk menjadi juara dari Close Qualifier Yes bener banget One step closer ya Dan juga jangan lupa untuk para pendukung RRQ Dengan hashtag Viva RRQ Suaranya gitu ya Iya Atau enggak boleh deh hashtag RRQ Jaya 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 Kayak stiker yang baru Iya bener-bener Stikernya tuh lucu juga RRQ jaya 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 Itu bener-bener kali ya Jangan lupa untuk beli juga ya Koleus Iya kan Untuk mendukung para tim MPL-nya Yes bener banget tentunya Dan memberikan dukungan positif Karena kalau ada kesempatan Komentar kalian yang positif Dukungan kalian untuk siapapun yang bertanding RRQ dan juga Aura Akan kita bacakan ya Koleus Bener-bener-bener Tapi nih Cipi Koleus nih pengen beli diamond hari ini Katanya Lunox keluar Eh kemarin lah Kemarin Lunox keluar Aku punya cara nih Koleus Eh gimana tuh Pertama Koleus udah punya Kartu debit BCA BCA Mastercard belum Udah 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 nih ya Kayak aku yang pegang sekarang nih ya Ini nih Kartu debit BCA Mastercard Pastikan ada logo Mastercard Di kartu kalian ya Karena kartu debit BCA Mastercard Ini bener-bener magic banget Koleus Magic gimana tuh Ini bener-bener membantu Para gaming Para gaming lagi Para gamers seperti kita nih Untuk mempermudah Top up tanpa keluar in game Tapi sebelumnya Koleus aku mau tanya Koleus udah punya BCA Mobile-nya atau belum? Udah juga sih Pakai juga Nah caranya tuh gampang banget nih Koleus Kalau Koleus udah punya BCA Mobile-nya Dibuka dulu BCA Mobile-nya nih Betul-betul Tapi pelan-pelan Sekalian aktifin ya Oke oke BCA Mobile ya terus Di situ ada masuk dulu nih ke kontrol Sebelumnya setelah itu Oh yang di pojok kanan bawah nih ya Iya di pojok kanan bawah Langsung masuk ke sana Kalau udah di sana ada tulisan Aktifkan kartu debit online Koleus Oke aktifkan kartu debit Ada nih ada Terus Kalau udah tinggal oke selesai deh Oke Iya Oh iya Sudah kan? Iya langsung dia bilang Aktifasi debit online telah berhasil Silahkan belajar Nah itu bener-bener clear banget Segampang itu nih teman-teman di rumah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk Tautin juga nih Kartu pembayarannya kalian nih Kartu debit baca mastercard Di playstore Ataupun appstore Sebagai metode pembayaran Dan jangan lupa Di debitnya juga ada saldo Kalau nggak sama aja bohong Teman-teman nanti nggak bisa belanja ya Pencet banget Itu juga poin pentingnya Harus ada saldo dulu Nanti nggak bisa belanja Nggak bisa belanja Harus kerja dulu ya Cari uang Dan bener-bener dibikin simpel kan Sama BCA Koleus Yoi Dan juga katanya nih Ada promo 3 Diskon 30% nih Untuk voucher game Dengan kode BCAPPE Di BliBli teman-teman Kapan lagi tuh Diskon 30% Untuk voucher gaming Ini bener-bener luar biasa Iya sekarang langsung nih Buat teman-teman Yang lagi pengen beli diamond Yang pengen buat beli skin lunox Ataupun yang belum beli Hayab 1111 Karena itu limited kan Langsung aja sekarang Kalian masuk ke BliBli Terus pake nih Kode vouchernya BCAPPE Yes bener banget Dan buat teman-teman di rumah Untuk info lebih lanjutnya Kalian bisa langsung masuk aja Ke www.bca.co.id Slash David online Yoi Sekarang ya Jangan lama-lama Daripada nanti kalian bingung gitu kan Tapi nih teman-teman Nggak perlu berlama-lama lagi Karena udah panas Iya kan Kita bakal langsung aja Masuk ke Band and Pick Game yang ketiga Di match grand final malam ini Antara Aura Fire vs RRQ Selebih Pak Produser Oke Kita udah masuk ke BNMTK Ke Louis dimana Injela Lagi-lagi nggak boleh hadir Nggak boleh dikombo-in Sama link dari Aether Kali ini Untuk RRQ Iya terus juga Ini dari RRQ Sepertinya Trauma Ngelepas dari Godiva punya Kadita Jadi nggak boleh lagi muncul Di Land of Dawn Dia harus kembali Ke pantai selatan ya teman-teman ya Jadi tidak boleh Sudah muncul Dan Esmeralda Ini mirip banget Sama draft game sebelumnya ya Pia Iya benar banget Untuk patron bandingnya Aura Fire Masih sama dengan game yang sebelumnya Namun seperti yang Cipi bahas Di game yang kedua-dua Game ini adalah keyword Kemenangan Aura Fire Dimana hero signature-nya Aura Dipakai di dua game berturutu Dan membuahkan kemenangan Langsung di respect Begitu saja oleh dua hero-nya Anak-anak Aura Fire Kadita dan juga Karina Iya depannya sama-sama K Kadita, Karina Iya Double K ya Satu lagi Hero yang bakal ditutup Apakah bakal di respect Ya itu Farshanya Facehugger sih Itu juga sangat-sangat berbahaya Apakah gak mau dikasih Atau ternyata dia lebih nge-ban ke arah Yif dulu Karena Facehugger dengan Yifnya juga cukup mengerikan Yes Yif bisa dijadikan pilihan Tapi ternyata Iman terlebih dahulu Ya do aja nih high ground-nya Matilda tuh open Pak Kuito open Parsha Yif juga open Isansin juga open Tapi sepertinya si Aura Fire gak mau tuh pake Isansin Dia maunya pake yang sustain aja junglernya Bener banget kalau lios Karena udah jadi metodenya Aura Fire juga ya tentunya Tapi kali ini Yif yang gak mau dibuang begitu saja Aura Fire gak mau membuang peluang Dan untuk RRQ Kombo-wombo Matilda Pak Kuito ya Mamapa Kombo mama papa Matilda Pak Kuito Kalau kata Omawa ya Jadi ini yang bakal mengerikan juga Karena ini yang bikin Pak Kuito nya tuh Engage maupun disengage nya tuh enak banget nih P Ya setuju banget Apalagi yang seperti kita tau Matilda punya escape mechanism Yang gak cuma membantu dirinya Tapi hero di sampingnya juga Sekeluarga bisa dibantu dengan ada guiding wind Tapi Aura Fire kali ini Langsung saja mensekir ke area Lancelot Untuk hike dan juga satu hero Povius Mereka cepet banget deh draft nya Kayak udah tau gitu Bener banget sih Kalau kita ambil lift mereka bakal ngambil Matilda Pak Kuito Tapi aduh-duh-duh-duh Wadidaw-wadaw Link nya Aether Sang calon bayi alien Sudah muncul di lane of down Hulala Link untuk Aether di area Laning phase nantinya Tapi kita akan lihat karena Dari angel nya pun sudah ditutup Akan seperti apa Implementasi dari link Dan akan kayak gimana juga Mempositikan tablas offback nya ke area hero-hero Khusususnya mungkin fokusnya nanti ke area Yif ya Nantinya akan mengganggu banget Team fight nya dari RRQ Karena real world manipulation nya Terlalu besar area of effect nya ya Kolius Ya karena saat ini juga dari Aura Fire Mereka belum ada hero yang bisa ngelock link nya Nanti teman-teman That's why Ruby Itu langsung ditutup sama team RRQ Dia gak mau nantinya ada Don't Run Wolf King Amo Vendit Untuk menangkap link yang ada di tembok Ya benar sekali Wise choice banget Untuk memban ke area Ruby Tentunya agar tidak digunakan oleh Anak-anak Aura Fire Bahkan kalau ini pun Aldous dari Taka pun sudah ditutup begitu saja Karena memang bisa ngelock juga dari pergerakan Yif nya Membuat kehidupan Yif di area Lightning Face Nantinya akan sulit kalau ada Aldous di game yang ketiga nanti Makanya itu Aldous kan dia bisa dengan chase weight ya Loncat ke arah belakang sana Mengincar langsung ke arah Yif Yang mungkin lagi real world manipulation Tapi sekali lagi Kalau memang Aldous dengan stack yang udah amat banyak Sekali salam dari Binjai Itu beneran absorb ability dari Yif Berikut sama darahnya Dibawa ke Binjai Benar hilang Sudah Makanya langsung diantisipasi begitu saja oleh Aura Fire Dan satu hero disana Parsha ya Kolius Eh bukan Florin Florin dia gak mau muncul di line of down Karena biasanya kan Dengan Yif Florin itu bakal enak banget Untuk memberikan efek heal Dan juga biar lawannya ini bakal sedikit kesulitan Terutama global heal yang dibiliki oleh Florin Dimana dia gak perlu untuk datang ke lane nya Tapi cukup menggunakan heal aja Dan Ini agak berbayang kalau nih Sampai kalau menurut Kolius pribadi Aura Fire juga menggunakan Estus Karena kalau dengan adanya Estus Dan juga Yif Itu bakal memberikan semua efek yang amat besar Walaupun Itu jadinya gak ada locker Kemungkinan besar Aura Fire harus mencari locker Mungkin kayak Joghead Tapi Kufra yang ditutup sama Aura Fire Oke Kufra yang ditutup sama Aura Fire Kali ini kita akan lihat Walaupun Matilda masih opsional banget Bisa dijadikan romer Bisa jadi mid laner juga Tapi kali ini untuk RRQ Langsung mempik karya Yuzhong Mengingat ada Yif di ujung sana Yang membuat Yuzhong dengan Black Dragon Form nya Bisa membantu untuk meng-cancel dari Reload Wonder Plation yang dimiliki oleh Yif Dua hero sustain Ditambah Matilda yang bisa in and out dengan gampangnya Mereka butuh hero yang bisa melakukan penetration sepertinya sih Beberapa hero penelitian itu kan kayak Kari Mungkin kayak juga Lunox Mungkin kayak clean dengan true damage nya Ini yang harus dipikirkan sih Tapi waduh Ada Guinevere sama Joe Kali ini mulai muncul di line of down Ini hal yang baru lagi Baru lagi Setelah sekian lama kita bakal melihat Magic Thumb Ditambah lagi Violet Requiem dari seorang Guinevere Aduh secret apa lagi dari Aura Fire Combo KKAD Combo KKAD Guinevere Lancelot kan Guinevere Lancelot Iya Guinevere Lancelot dan juga Chow disana Waduh dan juga ada satu Keluar lagi satu Iya Raja dari Myanmar Min Sitar Min Sitar Ini draft yang unik banget dari kedua tim ya Teman-teman dimana nantinya Violet Requiem Kalau memang main bush nya tuh cantik Dia bisa langsung loncat kesana Dan juga menggunakan Magic Thumb Dan juga Violet Requiem nya Itu bakal ngebuat damage yang sangat amat DPS yang tinggi Tapi memang PR nya adalah Apakah RRQ bakal bermain secara berkumpul Karena dia juga udah melihat Adanya Guinevere di team Aura Fire Yes bener banget tentunya Dari anak-anak RRQ Akan menerapkan social distancing Nantinya di area landing phase Dan kita akan lihat ya Untuk komposisi hero yang seperti ini Siapa yang memenangkan game Yang ketiga kalian bisa prediksi di kolom komentar Sertakan hashtag Aura Fire Dan juga hashtag Viva RRQ Untuk mendukung RRQ Karena kita sebetulnya akan masuk ke game Yang ketiga Yo iyo iyo Inilah dia match grand final Dari babak close qualifier Piala Presiden 2021 Masih bersama caster kesayangan kalian Kombo Kochi Kolyus dan juga CP luar biasa Kochi Masuk-masuk Kolyus Tapi kali ini kita masuk ke persebaran hero Dari kedua belah team Di area masing-masing laning phase Masih coba untuk membersihkan wave minion Yang ada aja Dimana jungle petronya pun Masih tetap diterapkan oleh Kedua belah jungle Kolyus Sedangkan dari little wonderer Juga udah mulai spawn Dikasih void crystal juga Dan high Dia dengan cepat langsung Mengamankan ke arah little wonderernya Yes Kali ini pun linknya gak mau mengambil resiko Dia menghindari skirmis Mengarah ke area jungle Di area bawah orange buffnya Kali ini pun dari mudhilda Sudah mulai coba untuk melakukan observasi Dimana keberadaan hero-hero aura fire berada Kita coba lihat juga Pak Kito Yang sudah menyeberangi hutan disana Kembali lagi ke area lainnya Mengingat Proviews Masih sibuk untuk mendorong Wave minion untuk masuk ke area otak Tapi-tapi-tapi Ini dia langsung di magic time Begitu saja menuju ke hara Taka-taka Harus menjaga jaraknya kembali Tadi langsung terkejauh Dia sedangkan Keira Dia langsung dikejar oleh dua hero Walaupun Langsung menjaga jaraknya kembali Dan repeat visioning Yes Kita sudah bisa lihat juga kali ini warlord Masuk ke area mid lane Kali ini godiva Masih sibuk untuk membuaskan dirinya Maju ke area depan Tapi kali ini phantom Masih sudah dikeluarkan begitu saja Orang seluruh Hike-nya Masih melebih Tapi violence Masih bisa flick out Dan tidak jadi bahan first blood Dari aura fire Oh-oh Tapi di bottom land Tempest of land Menuju ke arah Keira Yang sudah belum sekarat banget Masih bisa didari dengan deputy force-nya Walaupun Harus terfirst blood Karena digebok salam Dari binjai sama Yami Yami bermain secara agresif Dan membuahkan hasil Dive in karya tarot pun Menumbangkan seorang Keira Yang tak bisa memendung damage yang masuk Bahkan kali ini kita bisa lihat juga turtle Sudah mau muncul karya laning phase Kita bisa lihat juga Dimana godiva Sudah memenangi keributan Turtle-nya pun langsung Di follow up oleh seorang Kaikolius Yoi karena violence Yoi karena violence juga udah mulai ready Spear of justice juga dikeluarkan Apakah bakal langsung dihajar Karena laning juga langsung masuk Enter juga dihajar Begitu saja Tone Rose Di depan sana ditambah lagi Reboot manipulation Sampai akhirnya violence pun langsung tumbang Bersama juga dengan warlord Bahkan Yami Lagi dan lagi Harus lari Terkencing-kencing Dia sekali ini pun membuka Aura fire berhasil Men-secret begitu saja Aether ingin postingan dirinya Tapi disana Kampolo edge behind Masih bisa dipukul mundur Aether dalam bahaya Bahkan salah jalan Flameshoot mengakhiri hidupan Aether Di area midline Enggak rugi sih sebenarnya Karena dia juga dapat high ya Jungler, tukar jungler Biar tartal buff-nya itu hilang Karena tadi kan dia memiliki tartal buff Yang buat dia bakal lebih agresif lagi Dan berani untuk dive in Tugas dari Aether adalah Oke kita bakal langsung ngilangin aja Supaya kembali keadaan seperti semula Yaitu seimbang untuk kedua belatin Yap kita bisa juga head to headnya Kali ini Oh oh magic time violence require Juga dikeluarkan begitu saja Apakah dia bakal selesai selamat Karena violence langsung lari terbirit-birit juga Ini violence-nya harus menunggu Momen dia level 4 Karena nantinya Dengan adanya King's Call Dia bakal menghambat pergerakan Semua skill dash ability Dimiliki oleh Aura Fire Yap setuju sekali Kali ini kita bisa juga dari Aura Fire Coba untuk mulai setup mundur Gitu pejalan RRQ Walaupun disana kira Udah mulai mengganggu pergerakan dari Aether Agar tidak bisa mengamankan bensinnya kali Namun gak mau terlalu dipoll up lebih jauh lagi Mundur terlalu belakang Kita bisa lihat juga disana Buat ada file terlalu dikeluarkan Di follow up dengan ada Facehugger Yang mengeluarkan reload menulis Yang mau di cancel begitu saja Lalu seorang violence White Crystal Dibuka begitu saja Aether coba untuk follow up Facehugger Dibuka ke retaran Dibuka soblenya berhasil Mengakhirinya Dibuka dari seorang Facehugger Di area mid lane Colius Tapi-tapi-tapi Dibuka menghentikan Aether Yang sedang terbang Dan juga ditukarkan sama seorang Yami Mau tidak mau Sang petinju Harus di takedown Bersamaan Juga dengan link Yang lagi terbang Trading kill terlihat Kali ini di area bawah Aether kembali Lagi-lagi harus terpikok Dua kali terpikok Membuat it harus mempostingkan dirinya Tapi Warlord Buka circle eagle Meng-cancel pergalanan dari Hyke Masih bisa di-denai Dengan raya Tornros yang dikeluarkan Gak mau tuh lover commit Hyke Cuma tuh mulai mundur Karena belakang terlebih dahulu Membying time Ingat Tartle yang kedua Yang kedua akan muncul Dalam waktu 8 detik lagi Tapi Pipi Chipi tuh menontonin Aura Fire juga gak sih Maksudnya melihat match-matchnya gak Aura Fire Iya Menurut Chipi Perbedaan line salad Yang digunakan oleh High dan variety itu apa Tapi 2 yang dragon Mulai dikeluarkan Yami Cuma tuh dihajar ke arat-arat Dan Yami pun langsung Autojontor Yes Autojontor dan harus mundur Ke belakang Perbedaannya dari Hyke sendiri sih Dia bener-bener optimal banget Untuk positioningnya ya Kolius Dan dia tau banget Kalkulasi damage yang harus Dikeluarkan juga Untuk maju ke depan Dan kapan harus mundur Kalau menurut aku pribadi Dari Hyke sendiri Kalau variety Kalau dari variety sendiri Ini ya mungkin Agak sedikit Apa ya Dari segi positioningnya sendiri Masih belum Kalau menurut Chipi pribadi ya Dari segi positioningnya Dan kalkulasinya Masih belum Setinggi high Untuk penggunaan Lancelotnya sendiri Oke tapi memang Ting-ting-tingnya cepet banget ya Fast hand banget Kalau memang variety Udah pake Lancelot Tapi wih 2 yang dragon lagi-lagi Violence auto-bondong Beward-bondong juga Langsung dibawa begitu saja Violence-nya juga harus Tumbang Bahkan Aether Dia juga harus lari Dengan Deviant Sword Yang ke arah belakang sana Warlord Dia langsung menggunakan Sini ke Eagle Walaupun dari seorang Gadiva Masih bisa hidup Dilompati aja Dengan Demonic Force Ya Gak bisa kemana-mana Yami bahkan Lari terpirit-pirit Masih bisa kabur Satu bardara terakhir Ternyata Yami Eh dia salah lompat Teman-teman Masih masuk ke arah base-nya Keira sepertinya Lupa pulang Sampai Keira Juga harus tumbang Terdistrikan ada Aether Di sana membuat Demonic Force Yang gak mengarah Ke arah seorang Yami Namun malah Kira yang terpik-off Yang terlalu Baju ke arah depan Kali ini pun high Coba untuk mulai kembali Malang Buana Mengambil possibility jungle Yang bisa diambil Fanpoise Dikeluarkan begitu saja Oleh seorang Link Coba untuk mulai melakukan rotasi Membersihkan wave ini Yang ada di area top lane Sejauh ini Anak-anak dari aura fire Sama-sama Merenggut Satu untuk satu Objektif target Kali ini Ini permainan yang benar-benar High tempo Lagi dan lagi Di menit ke-6 Sudah jadi 12 poin Tapi kingstone juga Mulai dikeluarkan begitu saja Gadiva Dia harus tumbang Datang lagi Sang ular keket Mencoba untuk menabrak Menabrak Tapi seperti Vesager Badi bisa selamat Dekat satu barat terakhir Mencoba untuk dikejar Orang Taka Tapi Taka Belum bisa menangkap Karena di belakang sana Hai Dia sendirian Mencoba-coba mengajar Dengan taun rose-nya Sehingga Taka Sang ular Harus kembali Menjadi cacing tanah Oke Taka harus tumbangkan Di area top lane Kali ini Gak mau greedy Yaura fire Cuma untuk set up Mundur terbelakang Memanage wave minion Yang minimal Di area mid lane Kita bisa lecami Berhasil mendorong wave minion Dan memberikan jalan Namun Haik Udah mulai UR terhadap wave minion Yang sudah didorong Kali ini pun warlord Berisikkan wave minion Yang ada Kabuki Masih belum ingin Menampakkan dirinya Terlebih dahulu Namun Dia lebih milih Untuk melakukan cutting Terhadap wave minion Membuat warlord Harus kembali ke arah lininya Bahkan mengeluarkan circle eagle Langsung ditabrak Sama seorang warlord Mencoba kabuki Tapi mereka juga dikeluarkan Dia nyangkut dong Ternyata Itu untuk membaikin time Supaya teman-teman dari Aura Fire Bisa mendapatkan Turtle nya Nice distraction Dari seorang kabuki Kompensasi yang bagus Dari Aura Fire Karena Turtle berhasil Disecure oleh mereka Kali ini Godiva Cuma untuk mulai mundur Dengan big creation nya Valence Gamma troll Lovercommit juga Tonros Mengecek area pasangan Gak ada siapapun Tapi kali ini satu Outer turret nya Berhasil tumbangkan Begitu saja Membuat Aura Fire Berhasil menunggu dua Outer turret RRQ I just realized Kolis baru disadar Guinevere Itu sebenernya mirip banget Sama dari seorang Tadi tetap seperti Langsung dia jangkut Saja dengan circling eagle nya Dilompati juga Dengan demonic force Bahkan high Karena terlalu bernafsu Dia langsung tumbang Itu tim RRQ udah mulai siap Dua versus empat Sekarang jalan ikut Dari Gadiva Berusaha untuk menggocek Ternyata Gadiva Seperti Ronaldo Yang dilatih sama Ole Gak bisa ngapa-ngapain lagi Tapi Yami di belakang sana Juga mengajar cara Faisager Dan Tepe Sobel juga digunakan Di depan Mencual untuk berputar-putar Naik ke arah tembok Menusuk kembali Keira Mau tidak mau Dia harus tumbang This is it Seperti yang kita bilang Karena circling eagle Mereka belum mau berhenti Faisager langsung Melikir Karena mereka Kalian menunggu Langsung di popong gitu saja Di wave dragon Menuju ke arah seorang Naganya Taka Taka juga harus tumbang Di area mid lane Kali ini Taka Berhasil di wave dragon Tapi kali ini Yami Menjadi korban selanjut Sekabi mengamankan Second area Double kill Untuk Kabuki Kali ini Kolius Wah 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 Luar biasa sekali sih Dan bahkan Dan juga Godiva Clear wave mini terlebih dahulu Kali ini Aura Fire Berhasil mengurungkan Niat dari RRQ Untuk bisa menembus Peran mereka di area mid lane Dan bahkan Kalian pun Kabuki Berhasil menunggu satu Alter tartir pertama Dari RRQ Di area top lane Ini benar-benar berbeda Sama dua game sebelumnya Dimana RRQ yang terlihat Bergerak menuju Di atas menit 8 Itu seperti Mulai kewalahan Menghadapi gempuran Dari Aura Fire Tapi sekarang Lihat RRQ Dengan perbedaan gold Hanya 3000 aja Bahkan point kill Tidak terpaut Berbeda jauh Kali ini RRQ Bisa melakukan Perlawanannya nih Yes Kali ini RRQ Perlahan Tapi pasti Sudah mendapatkan Tempo permainannya Bahkan kita bisa lihat Kali ini kemerihan Di area bottom lane Lord sudah mulai muncul Kara land of dawn Kabuki coba Untuk join the fight Pastikan dirinya Begitu saja Black dragon probe Kepikol letakkan Untuk beberapa Dari Aura Fire Hike Masih belum mau Terlalu follow up Kalipun RRQ Prefer kembal Untuk setup mundur Walaupun Vaisagar Sudah mulai coba Untuk memancing keributan Dengan mencolik Karya Lord Yang pertama Yoi karena Oh bagus Baikot magic Kita benar 2 hero Sekaligus Fire propion Dikualkan The wild dragon Menutup karat Taka dari 12 karat banget Dan kita lihat Taka harus ditumbangkan Bahkan Yumi Sugar tumbang Pilot 3 hero Sekaligus Dari RRQ Gak bisa ngapa-ngapain Tapi di belakang sana Aether Dia mencambang sendirian Menengah tampu-sambungan Dia mengejar karena Aniva Gadiva Munah kiranya tumbang Anstabah mau dia Maka sarang Aether Dia mau lari kemana Ropat ke arah tembok Apakah bakal dikejar Karya dengan cyclone eye-nya Berusak ke arah depan Tapi masih ditolong Dengan Guiding Wind Guiding Wind Menyelamatkan Seorang Aether Agar tidak terpikop Tapi kali ini RRQ Harus dilangan momentum Dimana Aura Fire Berhasil mengelola Mistakenya Dari RRQ Dan mengambil Possibility Lord Yang diambil kali ini Walaupun Lord Belum terenhance Pastinya memberikan Impact besar bagi Aura Fire Untuk bisa memanage Wave mini-nya Dan mendorong Agar bisa Merenggut objektif Tarot dari RRQ Kali ini Kolius Itu benar-benar sih Lord Gadiva Benar-benar Gak ada obatnya guys Dia ngumpet di rumput Langsung di pilot Requiem Dilompatin Kena dua hero Itu momen banget Buat teman-teman Dari Aura Fire Lain Tapi facehugger Juga berperan Dengan amat Sangat besar Dengan reward Manipulation-nya Menghambat Teman-teman dari RRQ Untuk kembali Ke arah base-nya Pee Ini yang membuat RRQ langsung Ketar-ketir Walaupun Aether Di belakang sana Dia tuh rugi banget Karena At least dapetin Gadiva deh Untungnya Dia tuh gak ke Takedown Pee Kalau nih Sampai Aether Ketak down Juga lagi unstoppable Juga Kalau misalnya Tarker pickoff Ini bener-bener Akan memecahkan Tabungannya Bener banget Gadiva nih Bener-bener optimal Banget Untuk mainin ambush-nya Yang gak diduga-duga Sama RRQ Bahkan kan kita Misalnya juga facehugger Bukan Lord Menemes ke arah mid lane Lordnya dibiarkan Betul saja RRQ lari terdiri-diri Karena gak oma Masuk karya kotak kematian Yang dibentuk oleh Seorang facehugger Kalipun wave-nya Terujang Pergerakan dari Aura Fire berhasil Bergut inner Ditutur di area top lane Begitupun juga mid lane Anti-Geras pun sudah Dikantongi oleh Seorang violence Tapi-tapi-tapi Sikling Eagle Menuju ke arah Keira Apakah-apakah dengan cuti Karena Gadiva juga Udah mulai masuk Gak connect Karena siapa pun Magic Thumb-nya Dia seharus mundur Sedikit ke arah belakang Energy Ball-nya pun Masih disimpan Hanya untuk ngeker-ngeker Tapi spear of justice Gak connect Karena siapa-siapa Hai-hai-hai-hai Dia langsung lompat Ketamu dengan pacarnya Terjatuh Begitu saja Aether-nya Astaboh Kabuki Bahkan facehugger Berdapat kejaka Belum kebingungan Sebelah lagi Piala juga retumbat Base-nya terbuka lebar Dilompatkan dengan Nemo Recon Dan Aura Fire Juara Dari Piala Presiden eSports 2021 Close Qualifier Warplay game Aura Fire Take the champion Di Close Qualifier Piala Presiden eSports 2021 Kali ini Wow Bahkan Mereka benar-benar Konsisten banget Untuk mempertahankan Kemenangan Walaupun tadi Sempat diberikan Nafas juga ya RRQ Sudah sempat Dapetin tempo Permainan Dari Aura Fire Tapi Godiva Yang make a play Banget Yang Akhirnya Dari migration-nya Yang di pop-up Ke depan Konek ada 4 hero Itu yang membuat Akhirnya Dari RRQ Mendapatkan Banyak perubahan Yang signifikan Kolius Panas Ngeliat Aura Fire Panas Sampai suara Kolius langsung Ilang Terat Ini benar-benar Gila Aura Fire Bayangin Di Close Qualifier Melawan 8 team Yang di invite Clean Shit Gak ada kalah Sama sekali Bahkan Dia mempersembahkan Pertandingan yang sangat baik Terima kasih info-nya Gio Tadi Luar biasa sekali ya Memang Kolius Dari Anak-anak Aura Fire Memberikan Impact yang luar biasa Mereka benar-benar Come back stronger Dan memperlampilkan Ini adalah Ajang eksistensi Aura Fire Untuk Membuktingkan Kalau mereka Mampu mendominasi Siapapun Player Team Yang ada di depan Mata mereka Kolius Ini menjadi Angin segar sih Bahwa Kolius masih ingat banget Ini cerita dikit ya teman-teman Sedikit trivia Ketika kemarin kan Kolius MPL Season 8 Playoff itu kan kembali Ketika Aura Fire Harus pulang Karena dia kalah Itu kan kebetulan Teman-temannya lagi pada Ngumpul nih Aura Fire Di pantai Itu Kolius ingat banget Nyamperin mereka Kolius apa Terus mereka bilang Kok kita bakal Come back stronger Piala Presiden adalah Target kita semua Dan dia membuktikannya Dengan clean sheet Di babak close qualifier Walaupun perjalanannya Masih ada nih Di babak group stage Selanjutnya adalah Di main event Jika mereka lolos Yes Benar banget tentunya Wow ternyata luar biasa banget ya Pembuktian Aura Fire Di Piala Presiden Esports Sekali ini Bahkan mereka mampu Muka mereka break line up Dari EVOS Legends Di hari lalu Dan juga Geek Fam Bahkan juga hari ini RRQ gak mampu Untuk mengalahkan Aura Fire Layaknya Alter Ego Di hari lalu Ini benar-benar luar biasa sekali Eksistensi dan dominasi Aura Fire Di Piala Presiden ini Benar-benar Pembuktiannya luar biasa Si Kolius Akhirnya Sang Naga Terbangun dan keluar Dari guanya Kalau kemarin Baru ngintip dikit aja Kepalanya karena masuk ke playoff Kan di NBA Season 8 Kali ini Terbang melayang di langit Dengan clean sheet Di babak close qualifier Ini benar-benar menggila Sang Naga Karena benar-benar Permainan yang sangat ciamik Rapi banget Disiplin banget Mereka harus terus-terusan improve Karena nantinya juga Di babak group stage Tentu aja Temen-temen lawannya Nanti dari yang babak regional Belum lagi dia bakal ketemu Sama yang dari open qualifier Tentu aja gak bakal Ngasih kendor Aura Fire Yes Benar banget Untuk Aura Fire sendiri Harus mulai bisa Mengkonsistensikan Apa yang sedang mereka pegang Sekarang dari tempo permainan Yang dimiliki Dari segi bentuk strategi juga Dari open qualifier pun Gak menutup kemungkinan Mereka akan bertemu Dengan tim-tim yang Sudah dikalahkan Geek Fam masih bisa Kemungkinan untuk ikut Kalau kita mungkin Di open qualifier Bahkan Evo's Legend pun Masih bisa kesempatan Untuk bertemu kembali Sama Aura Fire Tapi gini Pi Untuk tim RRQ Temen-temen dari RRQ Kingdom Kalian jangan berkecil hati Boleh Hari ini RRQ kalah nih 3-0 Kita harus mengakui Bahwa Aura Fire Untuk malam ini Benar-benar mendominasi 3 game pertandingan hari ini Tapi ingat RRQ bukan berarti Menyelesaikan langkahnya Di Piala Presiden E-Sports 2021 Mereka tetap ada Di grup stage Dan nantinya RRQ juga memiliki Kesempatan yang sama Dengan Aura Fire Untuk pergi ke Bali Bermain di main stage Piala Presiden E-Sports 2021 Yes Benar banget tentunya Jadi buat teman-teman Di rumah nih ya Tetap berikan dukungan Tetap berikan semangat juga Bagi RRQ Jadi Good game RRQ Di game yang ketiga tadi Eh di game yang ketiga tadi Karena memang Dari RRQ sendiri Memang dia ingin melihat ya Apa namanya Celah yang diberikan oleh Anak-anak Aura Namun balik lagi Memang dari Aura Esports Mereka tuh sulit banget terbaca Dan Godiva-nya Main ambush-nya Benar-benar bagus banget Yang membuat Dari anak-anak RRQ pun Gak bisa membaca keberadaan Dimana Godiva Dan Godiva tuh Apa ya Bisa dibilang ketika dia Maju ke depan Dan connect ke hero-hero Dari RRQ Teamwork-nya tuh Maju ke depannya tuh Benar-benar on point banget Kolius Kayaknya udah boleh kita kasih Julukan baru gak sih Raja Semak buat Godiva tuh Raja Semak bisa juga sih Karena benar-benar kumpet Belum di Semak-semak Mencari momen Apalagi memang hero dia tuh Banyak banget hero-hero momen Kayak tadi kan Kak Adita Kak Adita Apalagi tadi Satu lagi sampai lupa Gwynevere Gwynevere Dimana dia benar-benar Sangat kesulitan Ya setuju banget Tentunya ini harus mulai Diperhatikan lagi ya Kalau ketemu Aura Fire Ini embossnya Benar-benar harus dijaga Kalau Godiva udah hilang Ini benar-benar harus Diperhatikan banget nih Dari bossnya Dimana aja Karena memang Godiva ini Bampu memberikan kejutan-kejutan Yang bisa memberikan Impact besar Bagi Aura Fire Dan bahkan Godiva bisa dibilang Keyword kemenangan Karena memang follow up Dari Godiva Itu membantu banget Untuk hero-hero lainnya Bisa maju ke depan Dan mempunyai Lawan yang ada di depannya Kolius Ini ibaratnya Kalau Godiva main Squid Game Boko Ako Cipi Semida Gak keliatannya agak divanya tuh Terus-terusan aja Karena dia ngumpet melulu Di belakang orang-orang yang banyak Tiba-tiba ke finish line aja Benar Emang Riko Riko-Riko kamu Terlalu gila main rumputnya ya Luar biasa sekali sih Dari Aura Fire Dan itu dia tadi keseruan ya Yang dimana hari ini Panjang banget Best of 5 series Ditutup 3-0 Aura konsisten sekali RRQ Nice try Dan juga Dan ini mungkin Akhir dari kita juga ya Kolius ya Enggak Bukan akhir hidup kita Akhir dari kita Di babak loss qualifier Sebagai caster nih Ya kan Bentar lagi juga Kita bakal Berpisah dulu nih Karena kita udah nemenin kalian Apalagi Cipi Yang dari tadi siang kan Bener-bener 5 game bersama-sama Ditambah lagi Malam ini kita main 3 game ya kan Jadi Kolius dan juga Cipi Ingin meminta maaf Jika terjadi kesalahan kata Ataupun perbuatan Karena manusia itu gak luput ya Kolius Terima kasih juga buat kalian semua Yang udah nontonin pilih presiden dari tadi siang Yang juga udah nemenin kita malam ini Yang selalu berkomentar positif Kalian keren Bangga Kolius sama Kalian luar biasa tentunya Cipi, Kolius dan seluruh kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih banyak Tapi sebelumnya Akan ada part yang kita tunggu-tunggu juga ya Kolius tapi Ya Untuk pengumuman-pengumuman Jadi kita bakal break dulu sejenak Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut Stay tuned Mungkinkah streaming konsen metal Mungkinkah streaming konsen metal Mungkinkah streaming konsen metal Mungkinkah Mungkinkah Jangan lupa aktifasi dulu Federal Matic Solusi Motor Matic Dinginkan mesin Matic-mu Motor Matic-ku kok panas yuk Cari solusinya lah eh Pakai Federal Matic Solusi Motor Matic Coba aja Hydro Coco Why choose Hydro Coco Healthy Taste Good Rasakan manfaat air kelapa asli Untuk bantu jaga imun tubuh We choose Hydro Coco Real Coconut Water Calbee Nutritionals Calbee Nutritionals Sama-sama mau patahkan rintangan Sama-sama mau patahkan rintangan Sama-sama mau terus berjuang Sama-sama mau untuk maju 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 Sama-sama bisa untuk negeri kita. Bersama. Berikan untuk atlet e-sports Mobile Legends Banking Indonesia. Dukung Indonesia di kejuaraan dunia. Untuk para masternya MPL, potong semua buahnya. Masternya Fruit Top. Abisin semua bubblenya. Masternya Bubble Shooter. Kalau lo master, kenain tengahnya. Masternya R3. Buktin lo bisa jadi master di MPL. Download di mpl.id. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Piala Presiden e-sports 2021. Bangga e-sports Indonesia. Nah, kembali lagi bersama Choji. Choji akan membawakan kalian pembahasan tentang apa saja yang sudah terjadi di game ketiga. Permainan antara Aura Fire melawan RRQ Senna. Kita mulai dari draft picknya terlebih dahulu. Kita bisa melihat bahwa Aura Fire sudah menyiapkan Yif, Lancelot, Fofius, Guinevere, dan juga Cho. Sementara RRQ membawa Matilda, Pak Kito, Yuzong, Ling, dan juga Min Shitar. Nah, kalau misalkan kita lihat dari draft picknya. Sebenarnya kalau menurut Choji ini ada keunggulan di bagian Aura. Karena dari bagian Aura ini benar-benar harmonis. Dan juga kombo-wombonya yang dibuat oleh teman-teman Aura Fire ini. Bakal lo nyambung banget menurut hero yang sudah dipilihkan. Sementara dari RRQ nih. Hmm, oke. Sebenarnya ini agak nyambung, agak enggak sih. Karena kenapa? Bisa dilihat, oke. Ada nyambungnya dari Matilda, Pak Kito, dan juga Yuzong. Yang dimana mereka bertiga adalah hero yang suka banget untuk langsung dive in ke arah front line. Tapi yang agak enggak nyambung ada Min Shitar nih kalau menurut matanya Choji. Kenapa Choji bilang enggak nyambung? Oke, karena menurut Choji Min Shitar ini bakalan ngeluarin King's Calling-nya untuk menghindarkan efek dash dari hero Aura Fire. Sementara hero Aura Fire ini ada Lancelot, ada Cho, dan juga ada Guinevere untuk efek dash-nya. Nah, permasalahannya adalah Min Shitar ini punya efek yang bisa dibilang kecil untuk area of efek-nya. Yang dimana ini bakalan mudah banget untuk dilewati oleh Lancelot, Cho, dan juga Guinevere. Apalagi persiapan dari Godiva ini bener-bener mantap sekali untuk grand final hari ini. Kenapa Choji bilang mantap? Godiva hari ini sudah membawa tiga hero yang bisa dibilang jarang kita lihat di Piala Presiden Esports 2021. Contohnya apa saja? Pertama, ada Kadita. Ya, di sini memang hero signiternya seorang Godiva adalah Kadita. Tapi permasalahannya adalah kita jarang banget melihat Kadita di game-game Piala Presiden Esports 2021. Enggak cuma hari ini, bahkan minggu kemarin pun kita jarang melihat Kadita. Setelah itu di nomor dua, di game kedua maksudnya ada Florin. Nah, Florin juga jarang. Yang ketiga, game ketiga ada Guinevere. Guinevere apa lagi? Tapi entah bagaimana caranya. Kayaknya memang Lord Godiva ini bener-bener bagus banget dalam penggunaan hero-hero yang non-meta. Dan bisa memberikan efek kejutan kepada lawannya. Seperti apa efek kejutan dari seorang Godiva di game ketiga kali ini? Oke, kita lihat dulu highlight-nya. Kita pindah ke highlight. Ini adalah Money 7, di mana ada teamfight di daerah bottom lane. Di sini bisa kita lihat bahwa Aether berhasil menumbangkan high di posisi seperti ini. Tetapi langsung dikembalikan oleh teman-teman Aura Fire dengan loncatan seorang Gwyn dan juga loncatannya seorang Fofius. Wow, ini sepertinya Aura Fire di game ketiga. Sangat-sangat sayang sekali dengan yang namanya loncat-meloncat. Mengingat banyak banget loncatannya lakukan oleh Chou, Guinevere dan juga Fofius. Tapi di lain sisi, di sini Facehugger ternyata nggak cuma fokus untuk zoning aja. Ternyata dia memang ada beberapa momen di mana dia sengaja untuk maju duluan. Untuk ngebayt teman-teman Arakisena untuk mengeliminasi seorang Facehugger. Tetapi dengan flicker dan juga dengan positioning yang pas, ternyata itu hanyalah bait. Dan itu bener-bener hasil banget untuk menghilangkan teman-teman dari Arakisena. Apalagi pergerakan dari Godiva dengan loncatannya yang sangat membuka momentum bagi teman-teman Aura Fire. Untuk bisa menang dalam teamfight mengingat di saat ada yang teamfight dan ada yang pertama kali memberikan damage. Biasanya ya, 70% kemungkinan dia yang menang. Dan dengan loncatan Godiva seperti itu, Aura Fire mendapatkan boost dalam kemenangan teamfightnya. Terbukti dengan sudah hampir hilangnya Aether. Membuat Aether harus membunuh terlebih dahulu dan akhirnya membuka Lord dengan sangat-sangat lebar. Dan akhirnya Lord pun diamankan, nge-push ke arah mid lane turret. Inhibitor turret sudah dihancurkan, di top lane juga sudah ada high yang membantu nge-push. Dan perlahan demi perlahan, Arakisena di-pressure di dalam base turret mereka. Dan bahkan, teman-teman dari Aura Fire pun masih berani dan juga masih nekat untuk melakukan teamfight di dalam base turret. Karena perbedaan network yang lumayan besar, ditambah lagi dengan gameplay dan juga kombo-kombo yang sangat harmonis dari teman-teman Aura Fire. Membuat team Aura Fire akhirnya memenangkan Grand Final Close Qualifier Piala Presiden Esports 2021. Wah, Cuji bener-bener bahagia banget melihat pertandingan hari ini. Karena banyak-banyak keseruannya, banyak banget ketegangannya, banyak banget jumpscarenya. Dan bahkan, sepertinya Cuji masih belum puas sebenarnya untuk melihat lagi bagaimana Piala Presiden Esports 2021 akan berjalan ke depannya. Tapi, kalau misalkan kita ngomongin itu kayaknya masih kejauhan. Makanya kita ngomongin deket-deket dulu deh. Apa sih yang kita ngomongin? Yaudah, ini dia untuk scoreboard-nya. Oke, kita sudah sampai ke arah scoreboard-nya. Kita bisa melihat bahwa di sini Keira menggunakan Clock of Destiny, ditambah lagi dengan Dominus of Ice dan juga Oracle. Terbukti bahwa Keira di sini sebenarnya adalah roamer yang berkedok sebagai side laner. Yes, bener banget. Karena kalau misalkan kita melihat kepada roamer yang aslinya, yaitu Godiva. Godiva di sini menggunakan item yang full kepada magic. Yang berarti di sini memang Godiva nggak cuma ngerome aja, tapi bisa memberikan damage di saat yang bersamaan. Karena dari itu, untuk roamer-nya Aura Fire ini bener-bener mengutamakan Keira sebagai front linernya. Ditambah lagi dengan Kabuki yang dari tadi memang gameplay-nya sangat-sangat baik sekali. Walaupun Kabuki tidak menjadi front liner, tapi banyak banget momen indah. Di mana tendangan Kabuki ini menghasilkan tumbangnya beberapa player dari RRQ Senna yang di mana player-nya pasti itu player-player penting. Antara Pak Kito ataupun Link. Karena kalau udah nggak ada Pak Kito, berarti crowd control dari RRQ Senna sudah berkurang lumayan besar. Nah, kita sudah melihat untuk scoreboard-nya. Kita juga sudah melihat KDA-nya. Tapi, the true MVB-nya siapa nih? Untuk MVP dari tim Aura Fire. Oke, oke, oke. Masih penasaran kan? Sama, Choji juga penasaran. Tapi, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari mata ninja Choji, harusnya sih MVP-nya ini facehugger sih. Tapi, pasti kata Choji aja nggak bakal terbuk dengan bagit. Makanya, ini dia untuk MVP dari tim Aura Fire Grand Final game ketiga kali ini. Dan MVP-nya adalah facehugger. Yes, bener kata Choji. Dengan 3 kill, 1 death dan juga 12 asis. Damage yang keluar ada 40.446. Ditambah dengan 689 goal per minit. Membuat facehugger menjadi most valuable player untuk Aura Fire Esports di game ketiga kali ini. Item-nya udah ada Ace Queen 1, Brute Force Base Base, Genius 1, dan juga Necklace of Durance. Sisanya nih, untuk player statistiknya nih, seperti apa nih? Yaudah, langsung saja kita transisikan ke arah player statistik. Dan kita bisa melihat ke arah player statistiknya. Di sini, di mana kita melihat bahwa Hai memiliki 2 title di game kali ini. Dengan most major dan juga Ace Guy-nya, Hai udah jelas banget mendapatkan title ini. Karena memang pergerakan dari Hai ini bener-bener bagus banget. Bener-bener akurat dan bener-bener tahu posisinya seperti apa. Sepertinya Hai ini bener-bener jago banget dalam membaca pergerakan dari teman-teman RRQ. Maka dari itu tadi sempat Choji bingung nih, Phantom Execution kemana nih? Oh ternyata, itu untuk ngejar Meshitar, itu ternyata untuk ngejar Link-nya. Tapi dari sisi, Kera juga sangat-sangat berbakti juga kepada teman-teman dari Aura Fire. Mengingat dia juga bener-bener menerima damage yang sangat banyak menjadi damage spawns bagi teman-temannya. Apalagi dengan loncatannya, yang di mana itu bener-bener ngeproteksiin teman-teman dari Aura Fire. Dan membuat Aura Fire pun punya durabilitas lebih tinggi untuk bisa mengarahkan damage-nya lebih kepada RRQ Senna. So, congratulations dan selamat juga untuk Aura Fire. Dan juga RRQ Senna dan Alter Ego. Yes, first place-nya ada Aura Fire, second place-nya ada RRQ, dan juga third place-nya sudah ada Alter Ego. Nah, nama tim yang kalian lihat di layar kaca kalian, ini yang akan maju ke babak group stage. Maka dari itu perjalanan dari ketiga tim ini tidak hanyalah berakhir di hari ini saja. Tapi pastinya masih akan ada banyak match yang akan datang kepada tim-tim ini, dan pasti makin banyak ombak yang akan menerjang mereka semua. Oke, oke, oke. Itu dia untuk pembahasan Choji di game ketiga kali ini. Wow, what a day, what a week. Ini bener-bener keren banget. So, Choji bener-bener udah gak sabar banget untuk ngelihat permainan-permainan selanjutnya. Apalagi, di minggu depan akan ada yang namanya Open Qualifier. Yang katanya sih ya, akan ada beberapa tim pro juga yang akan mengikuti ke minggu depan. Nah, kalian juga penasaran? Yaudah, sebentar lagi Choji akan balikin kepada para host untuk say thank you dan lain-lainnya. Tapi bagi dari Choji sini, Choji minta maaf jika ada salah kata, kita hanyalah manusia biasa. So, thank you untuk semuanya. Stay tune di Piala Presiden eSports 2021. Oh, senangnya ku jalani, indahnya hari ini. Bersamamu setiap waktu, jadikanku nomor satu. Semua yang ku mau, li-bli kirim cepat selalu. Denganmu, gak perlu ragu, li-bli bebas ongkir nomor satu. Ku ingin selalu bersamamu, karena aku belum bersatu. Samsung Galaxy A52s 5G Awesome performance Awesome screen Awesome processor Awesome speed Be awesome with powerful performance Samsung Galaxy A52s 5G Mungkinkah streaming konsen metal? Mungkin dong Dan pakai DVD PCA Jangan lupa aktifasi dulu Federal Matic Solusi Motor Matic Dinginkan mesin Matic-mu Motor Matic-ku kok panas yuk? Cari solusinya lah eh Pakai Federal Matic Solusi Motor Matic Coba aja Hydro Coco White Juice Hydro Coco Healthy Taste Good Rasakan manfaat air kelapa asli Untuk bantu jaga imun tubuh We choose Hydro Coco Real Coconut Water Calme Nutritionals Kita Indonesia Sama-sama punya mimpi Sama-sama punya semangat yang besar Sama-sama siap menembus batasan Sama-sama mau patahkan rintangan Sama-sama mau terus berjuang Sama-sama satukan Perbedaan Sama-sama mau untuk maju Sama-sama bisa untuk negeri kita Bersama Berikan vote untuk atlet e-sports Mobile Legends Bersambung Indonesia Bersambung Indonesia Di kejuaraan dunia Untuk para masternya MPL Potong semua buahnya Masternya Fruit Top Abisin semua bubble-nya Masternya Bubble Shooter Kalau lo master Kalau lo master, kenain tengahnya Masternya Masternya Arturi Buktiin lo bisa jadi master di MPL Download di MPL.id Aura Fire Luar biasa Aura Fire Melibas habis anarkis Ada 3-0 tanpa balas Gila Seru banget Meriah banget Keren banget Fire banget Aduh berisik banget ya kita Kan makin malam Biar kata matchnya udah selesai semua Tetap aja Tetap masih ada semangat-semangat Piala Presidennya Terima kasih